Menurut saya pada saat itu, kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet, tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet, belajar lewat internet, dan banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan internet. Kalau sekarang sih, alhamdulillah mas, di zaman modern kan, lebih zaman internet, dengan ajanan internet di desa sejauh itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit, mengubah pola pedagang kami mas. Kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling, yang masuk desa ke desa, ke kecamatan-kecamatan, sekarang kan tinggal duduk di rumah, kita posting, hampir seluruh Indonesia tahu mas. Terima kasih telah menonton! Hampir 78 tahun Indonesia Merdeka, nyatanya masih banyak desa di pelosok negeri ini yang tidak mendapatkan akses internet. Padahal internet menjadi penting sebagai katalisator pembangunan suatu wilayah. Di desa Sejiram, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, seorang pemuda bernama Bambang Iswanto memiliki inovasi sebagai penggerak internet swadaya di pedesaan. Tak hanya berhasil memberikan akses informasi dan komunikasi atas aksinya, Bambang juga berhasil mengangkat sektor ekonomi dan pendidikan di desanya. Sebuah menara Best Transiver Station atau BTS sederhana berdiri di pusat desa Sejiram, kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Infrastruktur telekomunikasi ini pertama kali dibangun di tahun 2017 atas inisiasi seorang pemuda bernama Bambang Iswanto. Menara yang berfungsi sebagai perangkat pengirim dan penerima sinyal ini juga menjadi penanda masuknya internet di desa Sejiram. Berangkat dari keresahan Bambang yang kesulitan mengerjakan skripsi semasa kuliah karena tak bisa mengakses beragam sumber referensi di internet, membuatnya menyadari pentingnya internet untuk warga desa. Puluhan tahun Bambang tinggal di Sejiram, hanya ada satu penyedia layanan internet dengan sinyal sangat terbatas yang bisa masuk ke desanya. Hal itu membuat warga desa terbiasa hidup tanpa perangkat digital dan kesulitan menerima informasi dari dunia luar. Di awalnya kemarin pada tahun 2017, kebetulan saya pada saat itu adalah mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sambas. Nah, pada saat itu, pada saat kami mengerjakan tugas-tugas akhir pada saat itu, jadi kami merasa kesulitan karena minimnya sinyal ataupun akses internet di desa kami. Karena pada saat itu saya yakin kesulitan tersebut tidak hanya saya dan teman-teman yang merasakan, tapi saya rasa banyak sekali masyarakat yang merasakan akan kesulitan ini. Sehingga saya berpikir bagaimana menghadirkan internet di desa. Berbekal ilmu manajemen informatika yang ia pelajari di Politeknik Negeri Sambas, Bambang dan teman-temannya kemudian membangun jaringan internet swadaya yang diberi nama Insanak atau internet pedesaan akomodatif. Nama Insanak ini sebenarnya kami inisiasi dari bahasa Sambas, yang mana arti dari Insanak itu adalah keluarga. Nah, maksud kami adalah bagaimana dengan adanya konektivitas internet yang kami bangun ini bisa menghubungkan antar manusia. Insanak kemudian bertransformasi menjadi model bisnis yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Setiap warga yang ingin menggunakan internet hanya perlu membeli voucher atau memasang rotor internet di rumah-rumah serta titik hotspot sesuai permintaan pelanggan. Karena Insanak adalah bisnis desa yang berlandaskan pengabdian masyarakat, harga yang ditawarkan pun diklaim lebih murah daripada penyedia layanan internet swasta. Harga voucher internet bertiga jam Rp2.000. Untuk penggunaan 12 jam dihargai Rp5.000. Sementara voucher satu bulan bisa dibeli dengan harga Rp50.000. Pelanggan rumahan dengan memasang rotor Wi-Fi bisa memilih paket dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp800.000 per bulan. Untuk pemasangan sendiri, kalau untuk berjualan voucher, itu semua kami support dari BUMDES. Tapi untuk pelanggan rumahan, kita kenakan biaya pembelian perangkat. Untuk biaya instalasi pertama, kita kenakan biaya Rp1.000.000. Tapi untuk penjualan voucher, nanti kita memperlakukan sistem bagi hasil yang mana 20% dari hasil penjualan voucher tersebut kita berikan kepada masyarakat yang memang bersedia untuk menjual voucher dari Insanak. Aspek legalitas menjadi tantangan yang dirasa paling sulit dilalui oleh Bambang di awal mendirikan Insanak. Dua tahun pertama, ia kesulitan mencari rekanan perusahaan penyedia layanan internet yang sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Hingga pada akhirnya di penghujung tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan jalan dan menghubungkannya dengan pihak ketiga. Tepat pada Januari 2020, kami sudah koneksi lewat jaringan yang disediakan oleh Bakti. Setelah melalui proses yang panjang pada saat itu, awal COVID-19, dan Alhamdulillah dari BUMDES kami, pada bulan Mei sudah melakukan penanda tanganan kerjasama, tripartit namanya, antara BUMDES, ISP, dan Bakti sebagai fasilitator. Jenis kerjasamanya adalah salah satu perusahaan yang memang memiliki izin jasa akses internet, itu mensupply bandwidth yang BUMDES siapkan. Nah, nanti tinggal mengatur persentase bagi hasil antara BUMDES dan ISP. Jadi, BUMDES sebagai eksekutor, ISP atau perusahaan yang sudah memiliki izin itu sebagai penyedia, dan Bakti adalah fasilitator atau penengahnya. 6 tahun Insanak beroperasi, tak hanya bisa memberikan akses internet di pelosok desa, kini Bambang juga berhasil membuka lapangan kerja bagi lebih dari 20 pemuda desa sejiram. Bambang melatih dan merekrut mereka untuk menjadi teknisi pemasangan, pemeliharaan internet, serta beragam tugas administrasi lainnya. Insanak juga berhasil memberikan tambahan penghasilan bagi kas desa yang bisa digunakan untuk memutar ekonomi warga dan membangun infrastruktur lainnya. Untuk hasil dari pendapatan dari unit usaha layanan internet ini, kita memberikan 80% kontribusi kita untuk pendapatan asli desa. Nah, untuk tahun sekarang ini, untuk tahun 2023, kita memberikan kontribusi sebesar 40 juta rupiah dari unit usaha jasa layanan internet atau internet desaan akumudasi. Kini Insanak sudah direplikasi di lebih dari 100 desa di Kabupaten Sambas. Bambang bekerja sahabat dengan banyak BUMDES atau kelompok masyarakat di desa lainnya untuk menciptakan lebih dari 800 titik hotspot yang terlayani jaringan internet. Menurut saya pada saat itu, kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet, tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet, belajar lewat internet, dan banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan internet. Bambang sebagai inisiator Insanak pun telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya sebagai juara satu Lomba Inovasi Daerah Kalimantan Barat Innovation Award 2022 di tingkat provinsi, serta masyarakat terinovatif sekamubatan Sambas di tahun 2023. Guru Mas Bambang ya, Bambang itu menurut saya itu pemuda yang inspiratif ya. Karena apa hari ini berkat tangan dingin beliau itu, kita desa Sejiram bisa menjadi salah satu desa yang bisa kita banggakan di level nasional ya. Dengan inovasinya ya, inovasi internet desanya. Alhamdulillah hari ini kita saksikan sendiri, itu berkembang pesat dan itu bermanfaat untuk orang ramai. Kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum internet itu nggak bisa diprediksi mas. Kalau sekarang, memang Alhamdulillah lah mas. Kalau peningkatan itu jaman internet 80% mas. Yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak ada hasil sama sekali. Kalau sekarang, perharinya itu ada lah mas. Kalau perbulan, kalau saya itu hampir 7 juta, 8 juta per bulan. Hamparan luas perkebunan jeruk menyimpan potensi ekonomi desa Sejiram. Sejak dahulu, Sejiram dan beberapa desa di Kecamatan Tebas memang masyur sebagai desa penghasil jeruk varieta siam dan madu yang lebih dikenal masyarakat sebagai jeruk Pontianak. Sayangnya, potensi itu belum mendatangkan kesejahteraan bagi warga desa dengan maksimal. Jeruk desa Sejiram harus melalui tahapan yang panjang untuk sampai ke meja pelanggan. Pasalnya, proses penjualannya masih secara konvensional melalui pengepul hingga pasar ke pasar. Dengan internet, rantai pasar jeruk bisa dipangkas. Pelanggan bisa memesan jeruk melalui media sosial atau lokal pasar dan dikirim langsung dari petani di kebun. Dengan harga jual yang sama, keuntungan yang didapat oleh para petani pun bisa lebih besar dari sebelumnya. Ya, Mas Bambang, ini salah satu potensi ekonomi di desa Sejiram ini adalah jeruk ini salah satunya, Mas. Bisa diceritakan nggak, gimana sih jeruk ini bisa menopeng ekonomi di desa Sejiram? Ya, kalau jeruk ini ya, masyarakat desa Sejiram itu boleh dikatakan mayoritas petani jeruk. Kalau dipersentasikan itu kurang lebih 80% itu betani jeruk. Ini adalah salah satu contoh. Ini jenis varietas, Mas? Ini varietas kalau di sini disebutnya jeruk madu. Jeruk madu ini memiliki keunggulan yang pertama tentunya manis, yang kedua itu ada aroma agak wangi. Bisa saya coba, Mas? Ya, silahkan. Bisa dicoba, ya? Ya. Nah, ini salah satu potensi di desa Sejiram, namanya jeruk madu. Ya, jeruk madu. Nah, dulu sebelum ada insanak ini, gimana proses penjualan? Apa bedanya ketika internet masuk dan sebelum internet masuk? Ya, kalau dulu ya, kita mundur beberapa tahun ke belakang sebelum adanya internet di desa Sejiram, tentunya masyarakat agak kesulitan saat menghadapi panen raya. Karena banyak sekali jeruk yang dihasilkan oleh petani di desa Sejiram, sehingga itu menjadi kesulitan untuk menjual dari jeruk tersebut. Dulu hanya berfokus kepada berdagang di kaki lima, berdagang dari desa ke desa, sehingga tidak ada kepastian untuk memasarkan produk tersebut. Nah, setelah adanya internet yang kami lihat bahwa peningkatan ekonomi yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang saya lihat, mereka sekarang memasarkan produk mereka lewat internet. Banyak sekali masyarakat desa Sejiram, terutama juga pemuda, yang memasarkan produk mereka lewat jaringan internet. Bahkan sampai hari ini ada beberapa yang bisa kirim ke negara tetangga Malaysia, ada yang kirim ke Batam, ke Riau, ke Jakarta, dan sebagainya. Oke, saya cobain rasa jeruknya ya mas ya. Ini manis, terus bulir airnya, bulir jeruknya juga banyak. Ini jadi ciri khas. Oke, saya sedisiram. Menang mas? Iya. Arianto Arbi salah satunya. Pemuda yang kerap disapa Anto ini, sudah tujuh tahun meneruskan usaha orang tuanya menjadi petani sekaligus penjual bibit jeruk. Sempat merasakan sulitnya memasarkan hasil kebunnya, kini Anto memilih memanfaatkan teknologi dengan menjual beragam bibit buah dan hasil pandang jeruk melalui media sosial dan loka pasar. Kalau sekarang sih, alhamdulillah mas, di jaman modern kan, lebih jaman internet, dengan ajena internet di desa sejam itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit. Mengubah pola pedagang kami mas. Kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling, yang masuk desa ke desa, ke kecamatan-kecamatan. Sekarang kan tinggal duduk di rumah, kita posting, hampir seluruh Indonesia tahu mas. Tak hanya mendapat pelanggan dari desa dan kecamatan tetangga, kini Anto terbiasa mengirim jeruknya ke luar kota seperti Jakarta, Batam, Surabaya, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia. Ia pun mendapatkan tambahan penghasilan yang signifikan. Kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum internet itu nggak bisa diprediksi mas. Kalau sekarang, memang alhamdulillah mas, kalau peningkatan itu jaman internet 80% mas. Yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak ada hasil sama sekali. Kalau sekarang, perharinya itu ada mas, kalau perbulan, kalau saya itu hampir 7 juta, 8 juta perbulan mas. Internet pedesaan akomodatif atau insanak buatan Bambang pun turut mengubah pelayanan kantor desa terhadap kebutuhan administrasi kependudukan warga. Bambang menginisiasi anjungan mandiri desa sebagai aplikasi satu pintu pelayanan surat-penyurat warga yang berbasis digital. Pada tahun 2018, kami coba menggunakan atau mengembangkan aplikasi sistem informasi desa. Nah, yang mana di aplikasi tersebut selain sebagai sistem informasi yang ada di desa, juga masyarakat bisa melakukan pelayanan secara mandiri. Jadi masyarakat tinggal input NIC dan PIN mereka, masyarakat bisa request surat dari mana saja dan kapan saja. Dan masyarakat bisa men-tracking hasil sejauh mana surat tersebut diproses. Sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, Bambang membuat sebuah portal khusus yang mengintegrasikan beragam informasi tentang desa sejiram. Menggunakan Internet of Things atau IOT, Bambang juga memasang kamera pengawas di sejumlah titik rawan desa. Kamera pengawas itu bisa dimonitor oleh perangkat desa, langsung dari ruang komen center di kantor desa. Ya, untuk komen center ini memang kita bangun sebagai tindak lanjut dari jaringan internet yang sudah kita koneksikan di desa sejiram. Jadi isi komen center ini adalah yang pertama adalah pusat informasi desa. Yang mana di dalam aplikasi ini memuat tentang profil desa, contohnya data desa yang mana di dalamnya ada data wilayah, data pendidikan, data pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Untuk pelayanan, kita ada layanan mandiri yang mana masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Yang menarik di sini ada lapak desa ya. Saya ditunjukkan nggak mas, ini lapak desa fungsinya seperti apa sih dan manfaat bagi warga yang tergabung itu seperti apa? Untuk lapak desa, jadi masyarakat bisa memposting produk yang mereka miliki untuk dipasarkan di website desa. Yang mana rencana kami ke depannya, bagaimana produk yang telah masyarakat posting di website ini itu bisa terintegrasi dengan marketplace yang lain? Nah, jadi masyarakat bisa memasarkan produk lewat online. Nah, saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online. Nah, tapi karena posisi kita di kabupaten, sekolah banyak kekurangan SDM untuk instalasi jaringan, untuk instalasi komputer, server, dan sebagainya. Nah, kami di Insanang memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah, bagaimana program internet ini bisa dijalankan, dan bisa dinikmati di sektor pendidikan. Berada di ujung barat laut Pulau Kalimantan, Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Sarawak di Malaysia. Topografi yang berbukit, sulitnya akses, dan jalan yang tidak memadai menjadi kendala pembangunan manusia di Kabupaten Sambas. Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sambas pada 2021 hanya 6,72 tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Sambas yang berusia 25 tahun ke atas hanya lulusan sekolah dasar. Sedangkan angka harapan lama sekolah Kabupaten Sambas hanya 12 tahun atau setara SMA. Jauh di bawah kota Pontianak yang memiliki angka harapan lama sekolah 15 tahun atau setara diploma. Kualitas pendidikan di Sambas tergambar dari kondisi satu-satunya sekolah dasar di Desa Sejiram. Bangunan dan fasilitas sekolah yang kurang memadai, serta pengajar yang hanya 8 orang dengan jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas menjadi gambaran utama. Melihat kondisi itu, Bambang Iswanto tak tinggal diam. Ia mencoba berkontribusi dengan setidaknya memberikan akses internet gratis sebagai modal untuk mempermudah proses belajar mengajar di SDN 39 Sejiram, tempatnya dahulu menimba ilmu. Di 2021, kami dari BUMDES melalui Uni Usaha Insanak, kami menyisihkan sebagian pendapatan kami untuk membeli salah satu server, yang mana kami gunakan sebagai server pendidikan, Mas. Nah, jadi di server tersebut, nanti kami gratiskan sekolah untuk menyimpan data-data siswa, data pembelajaran. Nanti siswa bisa akses gratis, bisa unduh gratis melalui portal tersebut. Karena saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online. Nah, tapi karena posisi kita di kabupaten, sekolah banyak kekurangan SDM untuk instalasi jaringan, untuk instalasi komputer, server, dan sebagainya. Nah, kami di Insanak memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah, bagaimana program internet ini bisa dijalankan dan bisa dinikmati di sektor pendidikan. Kini, kondisi bangunan dan fasilitas sekolah terlihat kontras dengan proses belajar-mengajar di dalam kelas. Para guru terbiasa memberikan bahan ajar melalui perangkat digital. Terlebih di saat pandemi COVID-19 beberapa tahun silam, akses internet gratis dari Insanak dirasa sangat bermanfaat bagi siswa dan guru untuk proses belajar-mengajar dari rumah. Nah, pada waktu COVID-19 itulah, memang internet Insanak itu berperan aktif memang di kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena pada waktu itu kegiatan sekolah ditiadakan di sekolah, jadi kegiatan belajar mengajar di rumah. Jadi kami kerjasama dengan internet Insanak untuk bagaimana pemanfaatan internet Insanak ini bermanfaat bagi anak-anak. Kita susun jadwal, jadwal untuk pemakaian internet yang digratiskan. Nah, digratiskan, jadi pada jam belajar, jam 7 sampai jam 11, itu internet digratiskan. Jadi manfaatnya pada waktu COVID-19 itu sangat bermanfaat. Jadi siswa belajar di rumah tanpa menggunakan biaya, gratis dari Insanak. Ketika sebagian masyarakat kota tidak bisa hidup tanpa internet dan menganggap internet adalah kebutuhan pokok, di desa Sejiram, internet adalah sebuah kemewahan yang sulit didapat. Pemerintah daerah dengan anggaran dan pendapatan terbatas pun tak bisa berbuat banyak dalam membangun infrastruktur internet di pedesaan. Sama sangat luas sehingga faktor geografis juga menjadi faktor penentu bagaimana akses-akses internet terutama itu bisa menjangkau masyarakat hari ini. Seperti itu, karena memang medannya yang cukup sulit di beberapa tempat di Sanku Baden Sampas. Sementara itu, perusahaan penyedia layanan internet, entah itu milik BUMN ataupun swasta, merasa rugi jika membuka akses internet hingga kepedesaan ketika penggunanya tak seberapa banyak. Ketika suatu wilayah memang jumlah penduduknya minim, mereka masih ada hitung-hitungan untuk koneksi di daerah tersebut. Nah, jadi masih lebih banyak hitungan bisnis dibanding hitungan bagaimana seluruh Indonesia bisa terkoneksi. Mereka masih lebih ke daerah yang memang padat penduduk, karena investasi yang dikeluarkan untuk satu desa itu kan nggak kecil. Jadi, menurut hitung-hitungan mereka mungkin nggak masuk, sehingga satu wilayah itu belum terkoneksi dengan internet. Nah, kalau kita di desa adalah biaya investasi tidak terlalu tinggi, dan juga kalau dikabur oleh BUMDES adalah penganggaran itu pun berasal dari dana desa yang dikelola oleh BUMDES. Jeri payah yang dilakukan Bambang Iswanto melalui Insanat adalah wujud nyata, bahwa tak ada salahnya seorang pemuda desa memiliki inisiatif dan kepedulian lebih untuk memecahkan permasalahan di desanya. Dengan membangun jaringan internet, Bambang tak hanya mendekatkan yang jauh dan menghubungkan yang dekat. Bambang juga memberi peluang seluas-luasnya bagi warga sejiram untuk bisa mandiri, berilmu, dan berdaya dari desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!